Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Mas Paling Cakal Pemirsa dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 Bupati Penyumas Ahmad Hussein menyerahkan secara simbolis Bendera Merah Putih kepada Cama dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Senin 31 Juli 2023 di halaman Pendopo, Sipanji, Pulau Kerto Gerakan pembagian bendera merah putih merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasa nasionalisme warga negara Republik Indonesia dan cinta kepada tanah air Pemerintah Kabupaten Penyumas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengumpulkan sedikitnya 1.409 bendera merah putih yang akan didistribusikan untuk warga di kecamatan perbatasa Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut gerakan 10 juta bendera merah putih yang merupakan gerakan dari pemerintah pusat dalam membagikan bendera kepada masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia Pada kesempatan ini Bupati Penyumas Insinyur Ahmad Hussein menyerahkan secara simbolis bendera merah putih kepada perwakilan Cama dan perwakilan Ormas di Kabupaten Penyumas Bupati Hussein berharap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya semata sebagai pemasangan bendera secara simbolik melainkan diikuti dengan langkah-langkah internalisasi dan disikapi dengan menjunjung tinggi semangat kemerdekaan dan persatuan Menurutnya dengan merah putih, bangsa Indonesia dapat menyatukan segala perbedaan dan menguatkan jalinan persaudaraan Ia juga meminta kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak hanya memaknai bendera merah putih sebagai simbol saja melainkan harus mengerti makna dan filosofi di dalamnya Sementara Kepala Bagus Bangpol Kabupaten Penyumas Eko Heru Surono Esos mengatakan pembagian bendera merah putih di Kabupaten Penyumas sendiri didistribusikan kepada kecamatan di daerah perbatasan Kabupaten dengan masing-masing 100 buah Kecamatan penerima yakni Sumpiu, Tambak, Kemperanjen, Soma Gede, Soekaraja, Kembaran, Rawalong, Kebasen, Jatilawang, Wangon, Lumpir, Bakunjen, Gumelar, dan Sumbang bendera merah putih yang kita sebarkan dengan institusi mendagri dalam langkah 1 dikaitkan dengan 17 Agustus 2023 yang ke-78 kemudian yang kedua menggugah kembali semangat kebangsaan kita bahwa bendera merah putih adalah harga mati dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan Ibu Misa yang ketiga juga bagi masyarakat semuanya aja untuk menghormati apapun bentuknya merah putih itu dan kita terus kita viralkan Heru berharap pemasangan bendera merah putih juga harus disikapi dengan rasa menjujung tinggi makna kemerdekaan terlebih momentum kemerdekaan RI harus menjadi langkah awal untuk melakukan introspeksi diri untuk terus berubah ke arah yang lebih baik sehingga mampu tumbuh menjadi karakter dan keperibadian yang unggul Dede Purwokerto, Arie Nugroho, Penyumas TV, melaporkan Terima kasih